Intro Ya kita ketemu lagi, ini ngobrol santai sama Kang Sobari Ngobrolin banyak hal, ngobrolnya ngalur ngidul yang pertama Sedikit hal, tapi banyak bercandanya Kang Sobari udah potong rambut hari ini Makin cerah, makin ganteng gitu Makin jos Ini kayaknya perayaan hasil survei Kompas kemarin ini Jadi survei Kompas kemarin itu kan agak menarik ini Surveinya itu kalau dibandingkan Kompas terakhir surveinya bulan Januari Bulan Januari itu diambil datanya baru diumumkan kemarin Dan surveinya itu menarik Terakhir Ini survei soal Capres ya Sampai saat ini Saat ini terakhir itu elektabilitasnya Mas Ganjar itu 25% 25, sekian persen Lumayan lah, seperempat penduduk Indonesia Ya kan? Seperempat pemilih kan 25% Elektabilitas Pak Prabowo itu 18% Di bawah Ada jeda jauh, jeda 6% sama Pak Ganjar Elektabilitasnya Pak Anies 13% Sili Tapi ini saya lihat ini kayaknya ada anomali Pak Ganjar ya belum ngapa-ngapain Ya kan? Ya kan? Gak pernah kampanye Gak ngumpulin orang teriak-teriak sebagai Capres Gak pake pesawat Gak pake pesawat pribadi Gak pernah kampanye Pak Anies ini paling rajin kampanye kan? Bahkan di Aceh kampanye di masjid Mungkin bukan kampanye karena kan belum masanya kan? Tapi menggunakan masjid untuk Ini kan masalah secara politik yang secara etis Kata Mbak Waslu, wah ini gak etis Cuma mungkin karena masyarakat tahu yang etis dan gak etis Akhirnya gak mau menjatuhkan pilihan ke orang-orang yang gak etis ini ya Iya kan? Ini data ya? Data, data kompas ini Statistik Oh ini statistik Statistik Tapi bagi saya sebagai orang awam tidak akan menempatkan cara pandang ini pada angka Oke Enggak, enggak Saya Saya belajar antropologi untuk tidak terlalu percaya pada angka Iya Jadi disini ini kalau kita belah menjadi dua Itu ada belahan moralitas Jadi saya memakai agama supaya orang tahu Oh oke Supaya orang tahu Saya menarik agama dalam politik Tapi agama dalam perspektif saya bukan agama yang dipakai oleh Oh Oleh orang Most of the people Saya memakai agama Hidup saya itu agama Oh Dalam perspektif apapun agama itu ikut Iya Ya Pengguna yang mau ke WC aja ada agama di situ Iya Iya Tapi agama sebagai spiritualitas Oh Bagi mereka Agama itu Organized religion Oh, seperangkat aturan Organized religion Oke oke Seperangkat aturan Seperangkat apa Dalil-dalil Macem-macem Bagi gue bukan itu Boleh aku adalah Spirituality Religion as spirituality Bukan religion as Unorganized phenomena Spirituality Nah disini Ada ketulusan dan aja keculasan Di angka-angka tadi? Di balik fenomena itu Aku gak membaca angka Aku gak Aku antropologi Jadi di balik angka-angka yang keren-keren itu Aku gak percaya pada angka Tapi karena ada fenomena angka Ada fakta tentang angka Maka aku tidak ingin membaca angka Angka gak ngenyangin Nah kalau spirituality Ngenyangin lah Aku bicara tentang spirituality Spirituality Agama As organized religion itu bagi saya Oke Baik lah Tapi itu biar miliknya Sono-sono Bagi saya Agama sebagai spiritualitas Oke Nah apakah isinya Isinya itu ternyata Ada dua fenomena Yang diketahui dengan baik Atau dirasakan dengan tajam Oleh masyarakat Oleh masyarakat Yang kita sebut Bahkan orang-orang awam Orang awam pun Berfungsi Memandang spiritualitas Dalam politik Jadi aku gak elergi agama Dipakai dalam politik Agama dipakai Tapi dimensi Dimensinya yang mana Jangan pada dalil-dalil yang Tidak relevan Direlevankan Jangan barang-barang yang Belum masanya Dimasakan Oke Jangan Agama sebagai spiritualitas itu Agama dalam diri kita Dalam jiwa kita Terekspresi dalam Tindak tanduk kita Dalam pola Tingkah kita Dalam segenap Cara kita hidup Bahkan dalam kecenderungan Pilihan politik Apalagi pilihan politik Yang begitu penting Oh ke WC Oh ke WC itu juga penting Kita gak Kita gak ke WC Kayak apa Kita salaman lah Tapi kalau agama Memang semua penting Jadi ada yang harus Tidak penting Yaitu kalau agama Dimanipulasi menjadi Sarana culas Kalau agama dimanipulasi Menjadi Caru sarana Bersikap culas Udah apa Nah itu politik identitas Aku Gulungan Mayoritas Jangan pilih orang Minoritas Jangan pilih orang-orang Yang bukan Seiman Jangan pilih orang Islam Sampai Sampai disini Definisi Apa Islam Islam itu Rahmatan nilalamin Begitu mahasiswaku S2 Di UI Rahmatan nilalamin Itu masih kalimat Go Go down Down to earth Islam itu Keadilan Kalau keadilan mungkin Sudah agak bagus Mungkin Agak mendekati Tapi jangan keadilan lah Lebih Lebih real lagi Islam itu apa Wah ada Ada kemudian ada Kalau dalam perspektif Politik Pak Ngomong tentang Seorang leader Maka dia Tanggung jawab Islam itu Tanggung jawab Islam Tanggung jawab Apa Pemimpin Mengayomi rakyatnya Memakmurkan rakyatnya Itu tanggung jawab Itu Islam Bagian dari refleksi Keagama Itu Islam Bukan agama Islam Islam Tanggung jawab Kemudian Adil Adil Tadi ada mahasiswa yang udah bilang Keadilan Keadilan masuk disini Sesudah ada tanggung jawab Lalu wujudnya adil Lalu manusiawi yang lebih tinggi lagi Siapa yang lebih Islam Antara Pak Ahok Bung Ahok Dan Sudara Yohanes Mengenai tanggung jawab Jelas Pak Ahok Tanggung jawab Jadi Islam Ahok Bung Ahok lebih Islam Dari Spiritual Kan Bung Jangan sembarang Mengatakan Agama penting Dalam politik Iya penting Tapi Penting dalam Perspektif ini Jangan dilihat Kami jumlah Banyak Kami akan memenangkan Itu Jangan pilih Minoritas Mati Tidak akan aku Mandikan Kamu yang dosa Kamu yang dosa Yang sudah mati Mati Peaceful Melihat pemimpin itu Kalau kita mau tarik dalam Islam sebagai Gerakan Ukuran Ukuran spiritual Ini ya tanggung jawab Adil ya Tanggung jawab Adil Mengayomi Mengayomi manusiawi Dan memberi Memberi tempat yang sama Bagi Semua warga negara Karena ketika kita Bicara tentang Politik Politik itu Melibatkan seluruh Warga negara Jangan bicara Islam dan non-Islam Berbicara tentang Pak Ahok Warga negara WNI 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 Dari sudut apakah beliau Warga negara Tidak Dua-duanya warga negara Perlakukan Dilan Adil Ini Islam Dua-duanya warga negara Jangan dilihat dari Sudut bahwa Dia lahirnya di Yaman Lalu Ya di Yaman ya boleh aja Di sini Warga negara Sepanjang dia punya Punya kartu Kartu warga negara Punya kartu warga negara Dia punya kartu yang sama Dengan yang lain Untuk dilindungi Untuk diberi kesempatan Untuk diberi Apa namanya Rasa Adil Untuk diberi 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 Segala yang kita berikan Pada Pak Ahok Kita berikan pada beliau Segala yang diberikan Pada beliau Berikanlah pada Pak Ahok Jadi kalau mau bertempur Bertempur lah Dengan perspektif keagamaan Tapi yang adil Manusiawi Dan penuh Tanggung jawab Nah ini Di sini tadi Saya ngomong Ada keculasan Dan ada Ketulusan Perspektif pertama Bung Ganjar Tulus Bung Ganjar Warga negara Indonesia Indonesia Gubernur Jawa Tengah Bukan Republik Gak boleh Ada mulut Gubernur Indonesia Terlancong Gubernur Indonesia Mana ada Oh dia bayangkan Ini negeri Kilafa Enggak negeri Kilafa Ini Indonesia Gubernuran Lalu yang lain-lain gitu Enak aja ngomong Gitu Jangan lah Ngomong itu harus Dengan nakal buti Bung Kalau kita ngomong Itu dengan nakal buti Itu kalau Diteorikan ada teorinya itu Dari awal mula Kehidupan Kita sudah punya Rasa adil Dan adil itu Menemani kita Kemana pun kita pergi Basis keadilan itu Basis keadilan itu Has to be There From the very beginning Of the story Nah kembali Tertan itu Nah tulus 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 Tahu aturannya Lu aku Gubernur Belum ada yang nyalonin Oh Dan aku tidak nunggu Dicalonin orang Aku itu punya rumah Dia sedang Istilah Kang Sobari Menunaikan mandat konstitusi Sebagai gubernur Menunaikan mandat konstitusi Sebagai perwujudan dari petugas partai Petugas partai Sebagai gubernur Tugas apa Memakmurkan Masyarakat Memberi perlindungan masyarakat Berapa Ini anak-anak yang Stunting Berapa angkanya dulu Berapa angkanya sekarang Pendapatan Dan sebagainya Pokoknya Beliau sedang bertugas Ada yang tidak Tidak memuaskan Ya Enggak ada Manusia memuaskan Bagaimana manusia diharap Pasti ada Tapi itu Tanda ketulusan Kalau yang tidak puas Katakan tidak puas Jangan dibilang-bilang Sama monyong-monyong Bilang Wah ini Bos gua ini gini Gak bisa Di Jakarta boleh Orang ngomong Barang yang tidak ada Diadakan Berteriak-teriak Orang tidak peduli Dilihat dari sudut Visi dan misi Oh visi dan misi Itu hanya kata-kata Orang lain bisa melihatnya Lalu apa Rekam jejak Mana rekam jejakmu Tulus kau Kau tulus ngomong itu Kau tidak tulus Dari awal mula kau Mencederai dirimu sendiri Dirimu itu penuh pertentangan Yang dahsyat sekali Dan kau Menjadi Penghancur bagi ketulusan dirimu sendiri Orang tahu Orang merasakan Orang Kalaupun orang Tidak dapat informasi detail Tapi ngerasain Tahu dengan rasa Tahu kan bisa dengan akal Putih Pengetahuan Ini dengan rasa Kok aku Kok kayaknya dia bohong Orang barangkali Tidak terlalu Belak-belakan Seperti kita Tapi bilang Kok rasanya Aku gak percaya Sama orang Seperti ini Nah Rakyat Indonesia Membutuhkan Civic education Civic education Pendidikan bagi rakyat Bagi warga negara Mari kita Pertajam Jiwa rakyat Untuk merasakan Dunia politik Dipertaian jiwanya Bukan cuma pengetahuan Pengetahuan Dikasih Begini Bung Di antara Saya mohon maaf ya Kelompok ibu-ibu Itu kalau Dikasih informasi Mesti dilepah Kalau informasi itu Tidak sesuai Yang diinginkan Dilepah Tapi Hati nuraninya Meskipun Memuja Yohanes Muja Tapi hati nuraninya Bisa diremokkan Oleh Kebenaran Dalam diri sendiri Sehingga Aku Memakin lama Makin dekat Dengan momen Yang namanya Pemilu Kok Rasanya Sukar Aku suruh percaya Pada Orang yang Tidak punya Ketulusan Macam ini Tapi kalau Pada Pak Ganjar Ya Pak Ganjar Itu Tidak pernah Ngomong Apapun Kalau ditanya Bilang Aku agak Nyambut Pak Ganjar Ini partai-partai Ini akan Mengangkat Anda Yang Kosek Aku tak Kau Ibu Aku Ibu Aku Ini Belajar Masih Belajar Aku Sebagai Manusia Dewasa Sudah Gubernur Masih Belajar Untuk Memiliki Suatu Loyalitas Menjaga Nilai Bersama Jangan Dikoyak-koyak Itu Kan Pendidikan Yang Keren Dari Partai Jadi Dalam Momen Ini Bung Kita Lihat Fenomena Ini Usamben Orang Berteriak Cuma Tidak Kedengar Pejah Kesang Dari Mbak Mega Oh iya Pejah Kesang Dari Mbak Mega Tapi Tidak Dikatakan Apa Gunanya Kata Tanya Yohanes Dia Sumber Kata-kata Yang Sekarang Tidak Percaya Pada Kata-kata Katanya Rekam Jejak Gue Tanya Dimana Rekam Jejak Lo Sumurisasi Kata Alif Kata Alif Mana Rekam Jejak Lo Peling Ini Tanya Mana Rekam Jejak Lo Tunjukkan Dengan Ketulusan Politik Masukkan Agama Dalam Politik Yaitu Agama Supremoralitas Agama Sebagai Cermin Ketulusan Agama Sebagai Cinta Pada Sesama Dan Kepada Allah Yang Maha Kuasa Rasa Cinta Kita Pada Allah Yang Maha Kuasa Tidak Mungkin Membuat Kita Durjana Tidak Mungkin Membuat Kita Serong Serong Pada Manusia Bisa Dilakukan Karena Manusia Bisa Ditipu Tapi Rakyat Indonesia Tidak Bisa Ditipu Dalam Hal Ini Karena Mereka Punya Rasa Aku Jelas Orang Bakal Milih Hanes Yohanes Oh Ya Banyak Pemimpin Aku Bicara Dengan Pemimpin Pemimpin Keagamaan Pak Bagi Kami Jelas Kami Ini Kan Pemimpin Agama Punya Rasa Agama Sederhanakan Mau Anda Anggap Jelek Ya Tidak Apa Silahkan Anggap Jelek Tapi Kami Ini Pemimpin Agama Lah Kalau Pemimpin Agama Tidak Memiliki Kepemimpinan Di bidang Moral Dan Spiritual Terus Pemimpin Apa Boleh Begitu Pemimpin DKI Dulu Boleh Itu kan Buah Bukan Buah Ini Buah Dari Pekerti Yang Dia Miliki Barang Siapa Menanam Dia Yang Memetik Nanamnya Busuk Busuan Memetik Semua Kebusuan Mana Ada Nanam Kebusuan Memetik Bunga Bunga Segar Dari Alam Di Surga Luka Tidak Balik Itu Sudah 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 Panjang Panjang Nanti Jadi Kotbah Kita Ini Bukan Kotbah Ini Beredabung Ganjar Aku Ini Aku Ini Ya Meng Bupat Meng Gubernur Jangan Kamu Angkat Angkat Yang Bukan Bukan Aku Itu Miliknya Partai Aku Sudah Kontrak Kontrak Sekali Kontrak Ya Jangan Diderakai Aku Sudah Punya Utang Tapi Tidak Dalam Bentuk Uang 92 Milyar Aku Utang Utang Janji Kalau Seseorang Manusia Pemimpin Mencedrai Janji Oh Oh Jocok Demen Janji Wong Manis Yang Amung Lamis Itu Janganlah Suka Suka Ngomong Lamis Jangan Janji Kalau Hanya Lamis Oh Disana Janji Dan Hanya Lamis Sudah Loh kok Aku Tahu Aku Nggak Tahu Aku Diberitahu Sejarah Yohane Sering Bangga Sejarah Yang Mencatat Sejarah Wannya Itu Aku Jadi Atasannya Pernah Jadi Atasannya Satu Hal Tapi Pengalaman Yang Lebih Nyata Itu Yalah Cara Aku Melihat Dia Bertingkah Laku Sedeng Nyimpang Nyimpang Dari Kebenaran Nyimpang Dari Pau Geran Sedeng Sedeng Itu Serong 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 Kekiri Jadi Kekanan Serong Serong Kekiri Serong Yang Lurus Nggak Ada Cuman Kanan Kiri Ini Fenomena Angka Statistik Dibaca oleh Pembaca Yang Disiplin Keilmuannya Itu Antropologi Kualitatif Bukan Bukan Cuma Angka Angka Yang Bicara Yang Bicara Itu Dibalik Angka Angka Itu Bagi Seorang Angka Itu Banyak Ya Ya Can Bicara But How To Meet This Kind Angka Kalau Kompas Wani Menodai Kompas Wani Kamu Menganggap Kompas Berguru Atau Kompas Dibayar Untuk Ciptakan Angka Itu Jangan Kompas Itu Hidupnya Bukan Karena Makmur Dari Sudut Materi Hidupnya Itu Makmur Karena Kebenaran Itu Moralitas Katolik Yang Diterapkan Dalam Dunia Bisnis Wah Aku Tahu Kalau Begini Kalau Kita Pakai Dalil Yang Agak Hiperbolik Kalau Tahu Kalau Anda Ingin Tahu Tentang Kompas Tanyalah Sobari Jadi Kalau Aku Sendiri Ngomong Kepada Publik Kalau Aku Ingin Tahu Tentang Kompas Maka Aku Tanya Pada Diriku Sendiri Iyalah Iyalah Jadi Lo Jangan Main Dengan Kompas Artinya Angka Itu Berbicara Apa Adanya Angka Berbicara Secara Luas Dan Dalam Tentang Apa Yang Ada Bukan Apa Yang Harus Ada Hanya Karena Aku Ini Tidak Suka Angka Aku Tidak Ingin Memberi Angka Tujuh Itu Artinya Apa Apa Tujuh Itu Artinya Tujuh Pendapat Tujuh Itu Artinya Morality Apa Itu Honest Bukan Bukan Aku Pada Demokrasi Yang Melupakan Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Dan Perwakilan Itu Demokrasi Yang Diragukan Oleh Bung Karno Semenjak Awal Ragu Demokrasi Terpimpin Ekonomi Terpimpin Apa Urusannya Enggak Boleh Aku Ngomong Disini Karena Aku Punya Kanal Lain Ini Tempat Aku Ngomongkan Demokrasi Terpimpin Dan Ekonomi Terpimpin Disini Cukup Aku Katakan Bahwa Politik Dan Demokrasi Berasakan Angka 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 Yang Dipungut Asal Mangat Menjadi Angka Enggak Kalau Enggak Ada Ketulusan Di Baliknya Angka Itu Aku Angka Tidak Ada Just Forget Angka Angka Forget Jadi Apa Yang Ada Apakah Ada Ketulusan Berbicara Apakah Ada Agama Dalam Politik Ini Agama Agama Tapi Aku Bukan Politik Identitas Meskipun Aku Menjunjung Tinggi Agama Karena Agama Memang Tinggi Kedudukannya Allah Yang Maha Kuasa Memang Mengetahui Segala Sesuatu Dan Kita Tidak Tahu Apa Itu Agama Agama Dalam Politikku Ini Agama Jangan Dikira Orang Parti Umat Menganggap Bahwa Moralitas Itu Penting Dalam Agama Ya Ya penting Tapi Moralitas Itu Rumahnya Bukan Hanya Agama You Tahu Moralitas Bisa Pada Dungeng Dungeng Cerita Anak Anak Moralitas Ada Kata Pepatah Nenek Moyang Kita Ada Moralitas Dalam Mitologi 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 Jangan Percaya Moralitas Itu Agama Itu Orang Yang Gak Paham Kalau Gak Paham Kan Kelirunya Mas Amin Kelirunya Mas Amin Mengapa Tidak Mengambil Konsultan Dari Kalangan Orang Orang Yang Punya Pengertian Agama In Broad Sense Yes Agama Is Organized Religion It is Good That is True But Agama Is Reflection Of Spirituality Take This Two Thing In One Harmonious Combination Baru Punya Angka Tapi Kalau Dia Agama Agama Maka Aku Politik Identitas Membunuh Anis Cinta Yang Buta Akhirnya Anis Diidentikan Sebagai Bapak Politik Orang Sebelumnya Itu Sudah Diperkuat Diperkuat Jadi Dia Itu Bilang Gini Barang Siapa Menganggap Anis Bapak Politik Identitas Itu Memang Iya Kalau Yang Dulu Itu Kurang Jelas Aku Perjelas Sekarang Aku Perjelas Anis Memang Politik Identitas Itu Cinta Atau Buta Cinta Buta Sudah Berusaha Untuk Melepaskan Sudah Susah Paya Menerima Baptisan Itu Sudah Dibilah Belain Aku Ini Selam Tapi Aku Ini Dibaptis Dan Itu Tidak Apa Siapa Bilang Tidak Apa Itu Serong Serong Tidak Supir Taksi Aku Ahli Naik Taksi Jangan Umum Umum Supir Taksi Juga Tanya ketika kenal Wah ini Pak Subari Iya ya Pak Bagaimana ini politik identitas nih gimana ini Pak oh iya mereka aku tuh nggak percaya lupa anu kasih tahu temenmu supaya nggak percaya jadi kamu bikin kamu bikin kelompok lima kamu bikin empat udah ada lima nggak percaya lima suluh melahirkan 2525 melahirkan 125 dan seterusnya suruh hal itu terjadi ini adalah sefek education yang sejati wcd juga aku kandah bohong mereka sudah punya rasa bahwa itu aku tidak layak percaya pada itu that is true itu kebenaran yang paling benar kebenaran yang paling nyata perbanyak kebenaran semacam itu supaya sopir taksi nanti akan ketemu zaman makmur zaman makmur hasilmu naik naiknya bagaimana ya tanya urus sama apa perusahaan ahal ekonomi dan perusahaan-perusahaan itu biar melek juga perusahaan taksi ya jangan meres melulu ya kan jadi coba sekali-kali ke direktur perusahaan itu aku manggil random random eh Hasan Hasan dipanggil eh lu dipanggil seluruh kok bingung Hasan salah gua apa dan sini dan Hai satu setengah jutaan uang apa ini Pak uang kau telah berbuat jujur Oh Bapak tahu dari mana ada penumpang mengucapkan terima kasih kepada aku karena tasnya tertinggal di taksi dan kau kembalikan ke rumahnya betul hitusan Oh iya Pak tapi aku sudah dibayar lupa berapa dibayar seribu lima rat 150 Pak 150 kan ini lebih banyak dari aku ini pengakuan dan ini civic education yang lain Oh enggak sebabnya kan canggam kena canggam tapi kosong orang yang belum punya pengalaman hidup nyangkem dalil inna dina intallah islam saudara-saudara apa pengaruhnya kecuali fanatisme di kalangan orang-orang yang tidak tahu apa-apa lu ngomong inna dina intallah islam dengan terjemahan bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam seribu kali sehari kau khutbah di depanku yang 1001 tak dupa iya yang 1001 tak dupa loh kenapa karena ada terjemahan dari seorang intelektual tulen 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 tulus mukhlis inna dina intallah islam agama yang diterima Allah agama yang mengajarkan penyerahan diri penghambaan tulus cinta secinta-cintanya kepada Allah kalau ada agama lain yang mengajarkan cinta pada Allah dalil di Qurannya tidak ketemu tapi dalil di dunia di kehidupan Tuhan yang akan menentukan bahwa terjemahan sendiri kita tidak tahu jangan mengklaim bahwa terjemahan atas satu fenomena hanya menjadi satu terjemahan Oh enggak bisa pun iya itu namanya meringkus besarnya ayat-ayat Allah itu menjadi cuma secumplik pikirannya iya padahal ayat satu ayat itu kalau digambarkan punya sayap itu membentang minal masriki wal makhribi bayangin ayat itu itu hanya firman itu hanya hamba Allah lah bagaimana Allahnya sendiri megdarwele Hai angka bunga jadi kita nggak berangka ini angka Oke lah Angka kita percaya ya udah itu makanya kayak gitu makanya itu itu nggak usah digoyah-goyah dan tidak itu bunga itu naik nanti ganjar itu wu-wu wu-wu karena akumulasi dari tukang supir taksi bunga yang Oh iya Itu mereka akan melipat Gandakan diri mereka Memperluas Perspektif kebenaran Yang sebenar-benarnya kebenaran Bukan cuma dari supir taksi Dari penonton Ini mereka cerita-cerita Sama keluarganya, sama temannya Habis nonton-jeneng Mereka cerita-cerita Iya 200 ribu Nambah Dan yang paling penting Itu nanti Satu diantara itu Mak-mak Mak-mak yang fanatik itu loh Fanatik itu tidak bagus Dalam agama Harus rasional Rasional Tapi kalau terpaksa harus fanatik Aku tidak mau dengan Ideologi agama lain Tidak mau ini lain Silahkan lah Tapi Jadikan lah itu Keputusan pribadi Dan tingkah laku pribadi Karena fanatisme seperti itu Nanti kalau dikasih tahu Bahwa yang benar Hanyalah islam Dan yang lain-lain itu Boleh dibom Kok boleh dibom Ini loh Batukmu Dibom Kan ini lalu Kekerasan Tidak pantas Aku islam Maka Aku bikin islam Semuanya Kok bisa kau Enggak aku kasih cintaku Cintaku itu gede Aku bisa bagi Keseluruh Indonesia Perhatianku Untuk Indonesia Pada yang Menganut Katolik Melu kita Kita kasih Mereka tetap Katolik Tetap Hindu Budak Tetap aja silahkan Kita Tidak boleh dong Menggoyang-goyang Mendakwai Seseorang yang Sudah punya agama Itu Penetrating Dalam bahasa itu Penetrating Penetrate the border Ada moral border Jangan Dilompati Tapi Tapi Kalau muslim Kok Sangking luar biasanya Ingin disebut Pluralis Lalu membiarkan dirinya Dibaptis Dibaptis Itu 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 Bukan perkara Penetrating Dia Dia Mengakui dirinya Blokon Boleh Saja Orang lain Kemari Boleh saja Agama lain Memasukkan Aku Kedalamnya Lalu Apa Agamamu Berarti Kau ini Yohanes Itu Itu Tidak terhormat Tidak terhormat Dari sudut agama Tapi Ini Bukan kotbah Ini bukan kotbah Melainkan kita Membedah Membedah Fenomena Bahwa Agama Dipakai Dalam politik Itu Iya Karena Yang kita Bicarakan ini Spiritualitas Keagamaan Iya Spiritualitas Nenek Moyang Kita Iya Spiritualitas Sosial Yang di dunia Barat Itu disebut Conventional Wisdom Kalau Namanya Conventional Itu Warisan Peradaban Jaman Lampau Melintasi Abad Demi abad Dan menjadi Ajaran Kekal Yang tidak Akan Dikutuk oleh Allah Allah tidak Akan Ajaran Itu Basis Landasan Kau Supaya Sampai Cintamu Padaku Keren Kak Arifan Universal Conventional Conventional Iya Kak Arifan Universal itu Conventional Wisdom Universal Wisdom Keren lah Orangnya Keren lah Itu Dan itu Barang yang Mengantarkan Kita Tanpa Kotbah Tanpa Ceramah Itu Mengantarkan Kita Pada Cinta Bung Kalau Anda Berbicara Dunia Sastra Itu Kan Dalam Kitab Kitab Itu Entah Kitab Apa Tapi Kitab Kalau Kita Spesifik Bicara Sastra Sastra Itu Pada Akhirnya Mengantarkan Kita Pada Cinta Kemanusiaan Kalau Kita Sudah Bisa Menyintai Manusia Manusia Kok Menyintai Manusia Wai Dia Itu Punya Cinta Kepada Allah Dalil Itu Tidak Bisa Ditipu Tapi Dalil Seperti Ini Bisa Dilupakan Oleh Beberapa Orang Yang Ingin Melupakannya Dia Mengandalkan Dalil Keagamaan Yang Bisa Menipu Orang Dan Dia Menggunakan Dalil Untuk Menipu Untuk Memanipulasi Jangan Pilih Orang Yang Bukan Islam Islam Itu Apa Definisinya Tadi Sudah Kita Bicarakan Sampai Pada Kesimpulan Kalau Begitu Bungah Huk Teman Kita Itu Ternyata Dialah Yang Islam Seperti Ada Satu Survei Saya Pernah Baca Satu Survei Negara Negara Paling Paling Islami Yang Bersih Yang Warganya Amanah Ada Sepedah Di Pinggir Jalan Gak Hilang Yang Kertip Yang Punya Aturan Itu Saya Lupa Negara Negara Apa Tapi Itu Negara Paling Islami Dan Itu Bukan Negara Timur Tengah Bisa Bisa Di Jepang Bisa Di Eropa I Bisa Dumpet Kebuah Dollar Jatuh Ada KTP Ada Kartu Buang Jatuh Di Singapura Di Ambil Oleh Otoritas Di Telusur Telusur Wah Ini Eh Ini Bung Sobari Ini Di Seluruh Singapura Dicari Eh Bung Kehilangan Apa Enggak Enggak Pak Saya Enggak Apa Apa Eh Pikir Dulu Aku Rogo Wah Dumpet Saya Tak Tenggantar Bung Apa Itu Tidak Islami Secara Memang Apa Itu Bukan Ketulusan Apa Itu Bukan Tanda Cinta Kepada Allah Tanda Cinta Itu Memuja Allah Itu Tanpa Kata Kata Kupu Janggau Dalam Senyap Tanpa Kata Kata Tuhan Kata Kata Itu Tidak Bermakna Bagimu Kata 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 Kau Mungkin Tidak Fase Lidah Kau Tidak Menyatakan Apa Yang Seharusnya Tapi Cukuplah Jiwaku Oke Ini luar biasa Kita Ngobrol Soal Angka-angka Survei Dari sudut Pandang Yang lain Dan Ini Menunjukkan Obrolan Kita Memang Obrolan Dari sudut Pandang Yang mungkin Berbeda Dengan sudut Pandang Yang lain Jelas Berbeda Jelas Jelas Berbeda Ini Luar biasa Pembahasan Hasil Survei Dari Sisi Spiritualitas Ini Luar biasa Kang Sobari Terima kasih Kita Ketemu lagi Minggu depan Dengan Obrolan Yang Lebih Seru Yang Lebih Gayeng Yang Lebih Asik Lebih Mendidih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih